Halo, berjumpa lagi dengan saya Abom Dibuisa Tutorial Design Gratis AsaStudio.org Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat mungkin narasi dan saya hapus semua disini saya seleksi semua dan saya hapus dan sekarang saya mendapat seperti ini kosong dan saya menarik semua video, ah maaf semua foto oke, seperti itu dan disini saya mendapatkan durasi jika saya menunjukkan edit 7 7 detik dan saya akan menghapus audio dan saya mendapatkan foto saja dan di foto pertama oke, saya mau memberikan caption sekarang apa itu caption caption bisa kita manfaatkan sebagai judul dan mungkin dokumen dokumentasi pembuatan iklan oke, mungkin semacam itu dan disini besarnya saya berikan 36 dan saya berikan semacam ini lalu disini ada preset saya berikan semacam ini dan jika oh maaf dan jika saya putar saya akan mendapatkan tulisan semacam ini oke dan disini saya mau memberikan beberapa animasi di gambar tekan shift dan seleksi semua lalu silahkan menuju ke animasi silahkan pilih dari animasi yang diinginkan mungkin saya menggunakan mungkin saya menggunakan ini untuk animasi dan bagian sini saya menggunakan oke mungkin saya menggunakan ini dan sekarang jika saya putar saya akan mendapatkan animasi dari foto dan animasi dari judul oke seperti itu dan sekarang di bagian sini mungkin di disini saya akan memberikan narasi disini ada beberapa ini add sound jika anda sudah mempunyai mempunyai file dari sound silahkan anda menuju sini dan add sound jika belum silahkan menuju ke sini dan record narasi di record narasi akan ada semacam ini dan jika saya klik record disini adalah tutorial tentang pembuatan slideshow dan animasi menggunakan window movie maker jika saya stop maka akan ada semacam ini dan saya bisa menyimpannya saya menyimpannya di desktop mungkin audio satu oke saya simpan seperti itu dan otomatis disini saya sudah mendapatkan audio dan di edit di view saya tidak akan mendapatkan waveform tidak mendapatkan grafik tapi jika saya putar saya akan mendapatkan suara dan jika saya klik dua kali saya akan mendapatkan audio dan saya memperbesar audio jika saya putar seperti itu audionya kecil sekali oke anda bisa menambahkan banyak ini caption jika saya memberikan caption seperti ini ini adalah mungkin saya berikan teknik teknik green screen mungkin seperti itu dan saya bisa merubah mungkin 28 lalu warna seperti itu dan outline saya berikan warnanya mungkin hitam saya mendapatkan seperti ini dan saya bisa memberikan animasinya oke mungkin seperti itu dan jika saya putar saya akan mendapatkan semacam ini oke anda bisa menambahkan caption lagi caption dua mungkin seperti itu dan anda bisa merubah warna dan banyak hal oke semacam itu dan disini ada edit tag kita bisa mengedit saat kita memilih dan edit tag langsung kita dibawa disini dan disini ada transparansi seperti itu kita bisa membuat transparansi pada tag dan oke disini kita memiliki paragraf kita bisa memberikan di kanan di kiri dan tengah lalu oke di caption seperti itu di edit caption tag dan oke di bawah saya mau memberikan kredit mungkin saya memberikan kredit dan disini adalah mungkin www.asastudio.org mungkin sepacam itu di kredit belakang otomatis saya mempunyai hitam dan disini saya mau memberikan animasi animasinya saya memberikan mungkin mungkin seperti ini jika saya putar saya akan mendapatkan seperti itu oke kredit dan oke di kredit kita mempunyai beberapa pilihan disini ada director steering location soundtrack dan kita bisa memilih salah satu dan akan diletakkan disini bersamaan dengan background dan backgroundnya kita bisa mengganti dengan klik dua kali seperti kemarin akan ada background seperti itu dan oke di home ke kredit kita sudah bisa dan disini ada snapshot kita bisa masuk di sini mungkin disini ada caption dua ada foto dan jika saya memberikan snapshot saya akan berada disini dan saya simpan di desktop snapshot satu mungkin maka dia akan diletakkan disini oke dia langsung dimasukkan di tengah waktu kita meletakkan kursor tadi bersama dengan tulisannya sekalian jadi semua yang ada disini akan di snapshot jika saya memberikan semacam ini maka saat saya klik snapshot saya juga akan mendapatkan seperti itu oke dan dia langsung diletakkan di kursor sebelahnya kursor oke seperti itu untuk snapshot dan add music kita sudah kemarin dan saya rasa seperti itu sangat sederhana dan kita bisa memberikan brightness di video atau di foto oke semacam ini brightness dan disini kita juga bisa memberikan brightness atau mungkin semacam ini jadi ada perbedaan dari sini oke dan disini bisa saya memberikan animasi saya memberikan seperti itu lalu disini mungkin seperti ini dan jika saya masuk dan memutar oke saya akan mempunyai semacam itu dan mungkin sekian pembahasan tentang window movie maker dan anda bisa import from device option dan di option sini kita mempunyai kemarin pemilihan dan disini jika anda menggunakan menggunakan setting silahkan anda pilih di audio device silahkan anda memilih untuk recording di mobile seperti ini anda bisa memilih mobile dan klik ok dan akan saya coba untuk merekod ulang dan disini saya menuju ke home record narasi dan halo ini testing untuk record narasi dari windows movie maker oke saya simpan dan saya memberikan audio 2 dan saya simpan otomatis akan berada disini dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini lalu ini testing untuk record narasi dari windows movie maker oke saya rasa keren dan silahkan anda mencoba saya memberikan disini juga record narasi sekian tutorial dari asas studio dan sampai jumpa di materi selanjutnya salam oke saya gunakan audio 3 dan simpan maka di terakhir sekian tutorial dari asas studio dan sampai jumpa di materi selanjutnya salam oke seperti itu dan oke sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat dan jika anda suka dengan video yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube atau kunjungi asas studio .org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati